Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupaya melakukan pengoptimalan mengenai polemik sampah yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satunya dengan melakukan peluncuran Galeri Produk Daur Ulang, Sekolah Sampah, Klinik, dan Website Forum Bank Sampah pada Senin lalu. Peluncuran Galeri Produk Daur Ulang ini menjadi salah satu bukti pemerintah kota Yogyakarta yang bersinergi dengan Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta dengan memfasilitasi berbagai program-program mengenai permasalahan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Sugengdarmanto mengungkapkan terdapat beberapa program pada Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta ini. Di antaranya peningkatan jumlah anggota bank sampah, pengolahan sampah organik melalui gerakan biopori skala rumah tangga, penguatan kelembagaan dan administrasi bank sampah, Galeri Bank Sampah, dan Platform Digital serta Klinik Bank Sampah. Pertama adalah Galeri Bank Sampah, kemudian ada Sekolah Sampah, dan yang ketiga adalah Klinik Bank Sampah. Ada berdua juga, Forum Bank Sampah di TK Kota Yogyakarta yang menjadi mitra kami di TK Dinas Lingkungan Hidup dan di Kemanren ada Forum Bank Sampah Kompok yang di Kemanren. sedangkan program klinik bank sampah berfungsi untuk memastikan seluruh bank sampah di kota Yogyakarta dalam kondisi sehat sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengurangan sampah adapun total bank sampah di kota Yogyakarta yakni sebanyak 565 dengan bank sampah yang sehat sebanyak 481 terdapat juga website forum bank sampah yakni forums.yogjakota.go.id yang terintegrasi dengan Jogja Smart Service website tersebut dimaksudkan untuk membeli produk daur ulang sampah secara dari sementara itu pejabat wali kota Yogyakarta menilai adanya galeri bank sampah ini dinilai mampu menyelesaikan permasalahan sampah di kota Yogyakarta serta untuk mendukung upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPST piungan berusaha dari meminta kota untuk bagaimana mengatasi persoalan sampah gitu ya ini menjadi problem yang setiap setiap hari lah kita menjadi persoalan ya kita melakukan langkah-langkah ini salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan sampah itu dari mulunya ya kita kita olah kita kelola dengan baik mulai tadi teman-teman dari mulai dari bank sampah yang tinggal di RTW bahkan sampai ke perurahan kan gitu kita selesaikan itu sehingga nanti TPA yang dibiungan sana pun nanti kan juga tidak seperti yang sekarang yang hanya tinggal waktunya hanya tinggal 6 bulan di samping itu ketua forum bank sampah kota Yogyakarta Aman Yurya Dijaya mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang dimulai dengan upaya meningkatkan jumlah anggota sehingga volume sampah yang dikelola akar semakin banyak nah ada beberapa badian yang juga ingin kami matur bahwa untuk keperluan itu untuk keperluan itu maka beberapa aspek pendukungan kita sangat butuhkan dan alhamdulillah atas fasilitasi dari Dinas Kelihatan Hidup ada beberapa hal yang sudah insya Allah akan segera terwujud yang pertama adalah klinik bank sampah jadi konfigurasi bank sampah kami yang 565 ini 180 ini situasinya sentik-sentik sentik-sentik itu artinya anggota tidak begitu sehat nah karena benar-benar klinik bank sampah ini harapan kami menjadi media yang yang cukup positif untuk kemudian menggerakkan agar yang tidak sehat ini menjadi sehat pihaknya menambahkan dilakukan pula upaya edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah organik serta meningkatkan kelembagaan bank sampah dari Yogyakarta Olivia Rianjani ADTV ADTV